Hei, Bukuno Nippong! Balik lagi di Bukuno Nippong! KM dari Fukushima. Jadi itu sebenarnya jauh. Tapi itu sampai kerasa di sini ya. Di Fukushima itu 7,3 sekaditer ya? Ya, 7,1 magnitude. Kalau Jepang sebutnya Shindo Roku. Shindo itu apa ya? Itu satuan untuk orang Jepang. Kekuatan? Kekuatannya. Sebenarnya sudah beberapa kali gempa kan. Kalau di Jepang itu hampir 2-3 bulan sekali lah. Di Tokyo, di Chiba gitu kan. Ini terasa ada gempa. Tapi gempa itu nggak terlalu kencang gitu kan ya. Nggak terlalu bukan yang besar banget gitu. Jadi ya kurang lebih kayak 3 sekaliter gitu kan. Malingut 3 gitu. Kalau satu sih nggak terasa ya. Itu ya 2-3 bulan sekali itu kita ngerasa. Dan itu nggak lama kan? Kali ini? Kali ini makanya pertama itu pas udah mulai gempa kan kita tahu. Wah gempa nih. Karena kan kita tinggalnya di apartemen kita tinggi ya di atas ya? Iya. Jadi kerasa tuh kayak goyang gini. Gitu kan? Hmm tapi... Tapi pas udah kencang gitu kayak kerasa grrrr gini loh. Iya, iya gitu. Dan apa ya? Dolong dah. Dolong dari bawah. Oh kayak gitu. Jadi merasa eh apa ya gitu. Aku pusing nggak gitu. Kamu mimpi kali itu? Enggak loh. Oh gitu? Iya. Jadi dia vertikal sama horizontal gitu. Iya, iya gitu gitu. Tempah. Hmm kiri, kanan, atas, bawah gitu. Kita di Tokyo itu kayak kerasa 4 atau 5 maknicit kali ya. Sekali liter kali ya. Maknicit ya. Pokoknya Shindoyong. Berita yang aku tonton di Youtube itu ya. Iya. Kan aku sempat baca juga tuh komen-komen orang Indonesia nih. Karena itu beritanya berita di Indonesia gitu. Hmm. Jadi ada yang komen gini. Itu gempahnya katanya 7,3 sekali liter. Itu gempahnya kan gempa gede gitu. Hmm. Kok kerusakannya minim sih gitu? Apa alat pengungkurnya salah gitu? Iya, iya. Pikirannya gitu ya. Kalau di Indonesia gempa besar pasti yang rusak banyak gitu. Oh. Rumah-rumah robo gitu. Kok di Jepang nggak segitunya apa alat pengukurnya rusak gitu kan. Ngacau nih pikirannya nih bener-bener. 200 kali per 1 bulan ada gempa. Tapi kecil-kecil. Jadi kita nggak sedar gitu. Oh, 1 bulan di Jepang ada 200 gempa. Tapi yang kecil yang nggak terasa gitu. Iya. Tapi kalau di seismograph namanya, alat pengukurnya itu namanya seismograph kan yang gerak-gerak gini gitu kan. Itu kedeteksi ya. Iya. Jadi, eh apa ya. Banyak orang bilang di Jepang itu kingdom of gempa. Apa? Earthquakes. Iya, Earthquakes. Ya, Earthquakes. Di Shintai Koku ya. Karena Jepang ini adalah negara yang paling sering kena gempa. Jadi mereka sebenarnya udah siap gitu dengan segala sesuatunya. Misalnya dari infrastrukturnya. Iya kan. Atau ya infrastruktur bisa salah satunya dari bangunannya gitu kan. Atau dari SDM-nya, sumber daya manusianya yang muda dilatih kalau ada gempa harus gimana gitu. Dan pastinya dari aturan-aturan pemerintahnya. Nah contohnya kalau yang infrastruktur itu, apa bangunan itu ya, gedung-gedung gitu kan di Jepang itu kan, jangan gedung lah. Gampangnya rumah-rumah di Jepang itu kan lebih banyak pakai kayu kan. Iya pakai kayu. Tapi sebelumnya apa, baru bangun. Bangun. Kita harus, apa ya. Karpenta. Karpenta harus. Tukang-tukang. Iya, iya. Tukang harus, apa. Ruluninorunani. Harus ikutin aturan ya. Sesuaiin aturan gitu. Iya, aturan. Jadi, walaupun rumah biasa. Udah, apa. Ada standar. Jadi, cuma apa ya. Shindo. Gak bisa rusak gitu. Oh gitu. Pernah dengar. Soalnya kenapa? Karena kita kan belakang ini baru beli rumah nih. Baru beli rumah baru nih. Jadi, kita harus dikasih tahu semuanya. Sama tukang-tukangnya. Sama penggul rumahnya gitu. Jadi, pas bangun rumah itu. Ini harus ngikutin aturan pemerintah gitu. Iya gitu. Jadi, bangun rumah itu harus tahan terhadap gempa. Ini ingat ya. Bukan anti gempa. Rumah di Jepang. Gak bisa dibilang rumah anti gempa. Kalau anti gempa kan. Mau gempanya kayak gimana juga. Gak bukan robo gitu. Bukan. Tapi, tahan gempa. Dan tahan gempa itu juga kan. Ya, gempa itu kan ada tingkatannya. Ya, sampai yang bisa. Masih bisa ditahan sama bangunan itu. Ya, itu ada maksimalnya gitu. Kalau lebih dari itu. Ya, bangunan apapun. Bahkan robo gitu kan. Nah, itu pas bikin bangunan itu. Harus tahan sampai seberapa gitu. Iya. Itu kan level-levelnya juga ada ya. Pas bikin bangunan itu ya. Iya. Levelnya sampai tiga. Tadi aku bilang yang satu itu ya seperti Shindo Yong. Jadi, rumah-rumah yang biasa itu. Sampai Shindo Yong gak apa-apa gitu. Yang kedua itu. Buat apa. Apa? Sekolah. Buat sekolah. Ya, sekolah. Buat sekolah. Ya, sekolahan dan apa. Rumah sakit. Rumah sakit. Ya, rumah sakitnya. Kedua. Jadi, lebih dari Shindo Yong. Lebih kuat gitu. Masih bisa tahan gitu. Masih bisa tahan. Kenapa? Itu karena kita harus evakuasi. Oh iya sih, evakuasi. Ya, evakuasi. Ya, evakuasi. Karena banyak orang ya di situ. Iya. Jadi, harus lebih hati-hati gitu. Harus lebih kuat gitu. Dan yang ketiga. Yang ketiga itu. Yang buat apa. Polisi. Dan apa. Apa? Pipo. Pipo. Apa? Ambulans. Apa? Bukan ambulans. Pipo. Pipo. Merah-merahan. Merah-merahan itu. Itu ini kereta. Kereta. Bukan. Apa? Merah-merahan. Kemerah-merahan. Itu. Apa? Firefighter. Ya, ya. Firefighter. Kamu tahu nggak? Apa? 10 tahun dulu. Ya. Ada benar-benar. Gempa besar. Ya itu. Yang tadi juga. Rumah level 3. Nggak apa. Nggak roboh. Ya, nggak roboh gitu. Tahun 2011 kan itu. Selalu ada gumpang gitu. Yang ada kebocoran. Membangkit listrik nuklir di Fukushima itu. Ya itu. Itu 10 tahun lalu. Jadi. Pas bulan depan. Satu bulan lagi. Pas banget 10 tahun. Dan ini. Balik lagi. Kejadian lagi. Gempa besar gitu. Ini termasuk gempa besar loh. Ini. Kata siapa nggak ada kerusakan di Jepang. Itu. Ada kerusakan di Jepang. Misalnya. Jalan tol. Dari. Dari. Apa? Dari. Kanto-kanto dari Tokyo ya. Menuju ke. Miyagi atau Fukushima. Daerah sana itu. Ini. Tanah longsor loh. Dan rumah-rumah yang. Udah tua itu. Ada yang bangunannya miring. Terus ada juga yang. Atapnya. Apa? Bukan robo sih. Tapi berantakan gitu loh. Jadi. Jatuh-jatuhan. Bolong gitu. Itu buat. Bangunan-bangunan tua. Dan. Sebenarnya. Di Jepang. Itu. Yang. Yang. Yang kita tahu ya. Waktu kita beli rumah itu kan. Kita dikasih tahu. Rumah-rumah yang. Udah dibangun. Ya. Akhir. 30 tahun belakangan ini. Sebenarnya. Kuat terhadap. Gempa. Bangunan-bangunan yang baru ini. Kalau yang udah di atas. 50 tahun gitu ya. Udah dibangun tahun. Berarti. Kurang lebih. 1960-an. 1970-an. 50 tahun yang lalu gitu. Itu sebenarnya. Kena gempa aja. Sebenarnya agak riskan. Kalau gempa kecil sih. Masih bisa kan. Karena dia terbuat dari kayu. Iya. Jadi. Teman-teman jangan ngebayangin. Di Indonesia sama di Jepang. Pertama dari struktur bangunannya. Di Jepang itu lebih banyak pakai kayu. Kalau di Indonesia pakai. Semen gitu kan. Konkret gitu ya. Konkret ya. Kalau kena gempa kan. Dia bakal retak kan. Kalau di Jepang itu. Ada kalisnya gitu kan. Dia kan pakai kayu. Jadi dia udah dibuat. Bisa goyang gitu kan. Pas gempa gitu. Jadi kalau semen digoyang jadi patah kan. Teman-teman kalau ke pabrik Jepang ya. Di Jepang sih kebanyakan. Pertama kali aku ke Jepang itu. Juga aku lihat. Perusahaan-perusahaan pabrik-pabrik. Bangunan-bangunan yang besar gitu ya. Itu mereka. Ada di tengah-tengahnya kayak. Ada apa ya. Kayak hidrolik gitu loh. Ada besi gitu. Ah iya iya iya. Itu penyangga. Silinder hal. Ada penyangganya. Jadi pas bangunannya miring. Silindernya itu bisa manjang. Bisa pendek gitu loh. Jadi bisa nahan gitu loh. Bisa juga diaplikasiin ke rumah biasa. Itu pasti jadi lebih kuat. Tapi. Ya kan biayanya terlalu mahal. Dan itu nggak perlu gitu kan ya. Jadi kebanyakan diaplikasiin ke. Bangunan yang besar-besar gitu. Dan tau nggak sebenarnya. Rumah biasa kan sampai 3 lantai gitu ya. pakai kayu. Kalau dibandingin sama gedung-gedung besar. Sebenarnya mana yang lebih tahan gempa? Mana? Gedung besar. Gitu. Walaupun gedungnya tinggi-tinggi kan. Gitu. 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 Kantor aku itu. Bangunannya tingginya 60. Lantai 60. Hmm. Itu beberapa kali aku pernah ngerasain gempa loh. Hmm. Jadi bangunannya itu miring begini. Takut. Takut. Iya. Syuk. Serius. Dia bangunannya miring begini. Hmm. Jadi kalau dibikin fleksibel. Itu bisa buat ngenah. Buat tahan gaya. Gaya dari gempa nya gitu. Hmm. Jadi bisa disalurkan gitu. Eh. Jadi. Gimana Skytory? Skytory tahan. Kenapa? Tahan. Gini. Gini. Bangunan-bangunan yang tua walaupun udah tua banget gitu ya. Hmm. Dibandingkan rumah-rumah yang baru sekarang ini. Hmm. Itu beda loh kualitasnya. Karena apa? Harus ada peremajaan. Oh. Harus ada maintenance. Bukan biarin aja ya. Bukan biarin aja ya. Bukan biarin begitu. Berkarat atau kalau gitu. Gitu. Enggak. Harus ada maintenance gitu. Hmm. Jadi bangunan-bangunan besar itu juga. Sebenarnya. Lebih sering di maintenance. Hmm. Dijaga. Dirawat gitu ya. Hmm. Dibandingkan rumah-rumah umum biasanya. Oh itu. Iya. Makanya. Mereka kan punya duit keluarin gitu kan. Hmm. Jadi. Perawatannya tetap terjaga. Teratur gitu. Selain dari bangunannya. Itu juga dari. Aturan-aturan yang dibuat sama pemerintahnya. Misalnya tentang Hinambasyo. Hmm. Jadi pas gempa gitu kan. Jadi pas gempa itu kita kan gak boleh lari kalau di Jepang. Hmm. Di sekolah-sekolah itu udah di. Ajarin gitu. Hmm. Dan ada pelatihan biasanya. Biasanya setahun sekali kan. Ya. Ya. Ada pelatihan kalau gempa harus gak gimana gitu. Jangan dorong. Jangan dorong. Jangan panik. Gak boleh panik gitu. Ya. Jangan ngomong gitu. Aku di kantor juga ada. Oh gitu. Setahun sekali gitu. Ada. Kayak kebakaran. Gempa gitu. Kalau tsunami sih gak ada. Pakai apa? Helmet kan. Harus pakai helm gitu. Ya. Nah kalau teman-teman nih kalau sekolah di Jepang gitu kan. Biasanya ada pelatihan itu setahun sekali. Dari SD ya? Ada. Ada loh. Ya. Makanya kalau di sekolah-sekolah itu kan diajarin pas ada gempa gitu kan. Ada bunyi. Ging. 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 Tadi juga ya. Itu. Itu kita masuk ke. Ini, ke kolong meja. Ya. Kalau di kantor kita disuruh pakai helm gitu. Ya. Terus masuk juga ke kolong meja. Nah habis itu kita ikutin ada jalan. Ada jalan. Jalan. Ada jalan. Benar. Exitnya dimana gitu. Itu diajarin. Terus kita biasanya dikumpulin di satu tempat yang luas gitu kan. Misalnya sekolah. Tempat yang udah ditentuin sama kelurahan atau kecamatan tersebut gitu. Jadi sebenarnya itu udah disiapin sama pemerintah Dan ada shelternya, ada tempat kumpul Kalau tsunami harus kemana? Kalau gempa harus kemana? Biasanya sih sekolah sama tempat-tempat umum Ada juga Sekolah, taman ada juga Kalau kita udah pindah Kuyakusho Bawa kertas tentang hazard map kan? Jadi kita tahu di mana kita harus lari-lari Dari mana airnya datang Itu kalau ada gempa, ada banjir, ada tsunami udah pasti Itu ada bunyi di HP gitu Ini kita kasih contoh aja, beberapa contoh Bunyinya kayak gini Nah ini gempa, bunyi gempa Ini bunyi gempa Tergantung daerah ya? Kalau yang ini aku belum pernah denger sih Aku belum pernah denger kalau yang ini Nah kalau ini juga gempa Ini buat profesor gitu Buat yang profesional Kayak polisi Kayak polisi Pemadam kebakaran gitu Itu bunyinya beda-beda ya? Kalau ini Buat misalnya Misalnya Korea Utara luncurin misail gitu kan Ya hati-hati gitu Gimana hati-hati ya? Ada perang gitu Jadi udah diluncurkan gitu, bahaya gitu Kalau kita udah denger ini Itu udah Ini yang paling sering di daerah Kanto Di Tokyo tuh sering banget Kayak gini kemarin-marin tuh Kalau bahasa Inggris Earthquake Nah kalau ini Ini juga Kayak banjir Longsor gitu Ini juga Pas Taifun Itu loh Dateng gitu kan Sering banget ini Kita denger Daerah-daerah mana gitu Katanya banjir Airnya meluap gitu Ini juga ya Tsunami ya? Kalau ini tsunami Dia bilang Tsunami desu Tsunami desu Tsunami Tsunami desu Ya itu dia guys Beberapa Alert warning ya Dari sistem yang udah disiapkan di Jepang gitu Jadi Yakin Setiap orang Asing Yang ke Jepang Yang sekolah Atau tinggalnya lumayan lama gitu ya Bukan cuma Bukan cuma turis gitu Yang punya Registrasi Telepon Di Jepang itu Pasti pernah denger suara-suara kayak gitu Nah setelah itu Tentang pasca gempa Di Jepang juga Udah biasa Mereka nyiapin Makanan-makanan Pasca gempa Misalnya Kalau misalnya ada Spaghetti Hamburg Steak Bukan Bukan Ngaco itu Ngaco Nggak makanan-makanan Yang bisa langsung dimakan Dan bisa disimpan lama Misalnya makanan-makanan kaleng Terus air minum Gitu kan Roti 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 kaleng gitu Roti di dalam kaleng Makanan kaleng lah gitu Yang bisa disimpan lama Dan air itu Terus Center juga ada Biasanya kalau Di Supermarket Kayaknya ada juga sih ya Yang jual paket gitu loh Paket buat persiapan gitu Termasuk center di dalamnya Itu Barang-barang yang penting Yang Pas kejadian Ada Bencana alam Bisa dipakai gitu Kenapa harus ada center Kenapa harus ada center Karena bakal mati lampu Atau juga yang Apa Ini Ah Yang kalau Aluminium Aluminium foil gitu kan Karena Kalau dingin gitu kan Kayak sekarang musim dingin gitu kan Nggak ada AC Nggak ada Pemanas gitu Bisa mati kedinginan Apa ya Toilet juga ada loh Ada Toilet portable Yang pakai plastik gitu Kalau kita lupa ya Mau pakai Tapi udah Kalau harusnya nggak pakai gitu Itu yang bahaya Makanya harus dicek gitu Beritanya banyak loh Kayak gitu Dan Satu lagi Buat teman-teman yang Pernah sekolah di Jepang Yang Tinggal agak lama di Jepang Biasanya di Jepang Itu Nyediain Fasilitas Buat ngerasain gempa Bisa coba gempa Yang Apa Simulator ya Simulator gitu Jadi Kita masuk ke dalam Satu ruangan Kalau Empat skala liter Kayak gini Kalau lima Kayak sini Yang paling parah itu Pernah ngerasain yang delapan Atau sembilan itu Wah itu udah jatuh semua Itu rumah Bahkan robo itu Kamu pernah nyoba nggak Nggak Dari dulu aku mau Tapi nggak ada Kesempatan Jadi Ya sampai kampang Di Tokyo ada kok Di Tokyo ada Dan Karena mereka punya teknologi Simulation gitu ya Simulator gitu Jadi pas bikin rumah Jika jadi tahu Bisa kuat tahan berapa gitu Yang Begitu Tentang angin kuncan juga Ada Ada Anginnya kenceng banget gitu Kalau banjir mah nggak usah ya Masuk luang renang aja Nggak usah Teman-teman di Indonesia Yang punya pikiran Kalau Di Jepang itu Alat pengukurnya rusak Informasinya Nggak bisa dipercaya Karena Ngebandingin sama Di Indonesia Dengan Gempa yang sama kok Kerusakannya banyak Gitu kan ya Kalau di Indonesia Gempa segini Wah udah robo semua Balik lagi Di Jepang Pada dasarnya Aturannya berbeda Aplikasinya berbeda Orang Jepang itu disiplin Jadi Untuk kali ini Gempa kali ini Bencana kali ini Juga nggak ada korban jiwa Sampai hari ini kan Yang ada itu ya Korban luka-luka gitu Ada rumah rusak gitu Itu ada Jangan lupa berdoa Karena kita nggak tahu Bencana bakal terjadi kapan Dengan siapa Dimana aja Itu aja dulu Buat kali ini Thanks for watching And always be smart Smart Bye-bye Bye-bye